Kita akan membahas bagaimana cara membuat custom drum kit dalam BFB. Kita lihat di sini ada instrumen-instrumen dari suatu drum kit yang telah kita loading. Custom drum kit memungkinkan Anda menggabungkan berbagai macam merek instrumen drum menjadi satu drum kit. Mari kita dengarkan terlebih dahulu lagu ini. Kita dapat mempreview sound suatu instrumen yaitu dengan mengklik pada gambar tersebut semakin ke atas semakin keras solosity-nya. Contohnya kita akan memilih snare drum yang berbeda. Kalau Anda perhatikan setiap instrumen ini ada info tentang pabrik pembuatnya, model drum kit, juga pukulan atau hit yang tersedia. Untuk preview sound, Anda dapat menekan tombol shift pada keyboard kemudian mengklik gambar tersebut. Di sini kita telah memilih sound snare drum yang berbeda. Kemudian kita akan coba pilih juga bass drum atau kick drum yang berbeda. Kita coba dengarkan hasilnya. Selain memilih berbagai macam kombinasi dari instrumen sebut, pada bagian mixer ini kita dapat mengatur volume dan tune dari setiap instrumen ini. Kita bisa klik di sini untuk mendengarkan atau preview soundnya. Kita ubah volume atau gain dari masing-masing instrumen. Kemudian tuning dari masing-masing instrumen. Seperti ini contohnya. Sebenarnya kita ubah tuning-nya menjadi lebih tinggi atau menjadi lebih rendah. Terima kasih telah menonton! Bermikianlah, tuning setiap instrumen dapat kita atur dengan nilai yang berbeda. Dengan mengklik tombol trigger case ini, Anda dapat mengetahui note-note MIDI apa yang digunakan untuk membunyikan suatu instrumen. Di sini saya menekan note pada keyboard MIDI sesuai dengan yang tertera pada bagian ini. Terima kasih telah menonton! Pada drum kit ini tidak tersedia cymbal yang ketiga. Kita lihat di sini tidak ada sound yang di loading untuk cymbal ketiga. Untuk drum kit yang lain mungkin ada cymbal yang ketiga ini. Fasilitas lain dari cymbal adalah adanya note choke, yaitu seperti seorang drummer yang memegang cymbal setelah memukul cymbal tersebut. Nama note yang ada pada bagian ini kita gunakan pada track MIDI untuk mengisi data track MIDI drum seperti ini. Kita coba dengarkan track MIDI drum ini. Demikianlah kita telah membuat suatu custom drum kit pada BFD. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!